Seorang anggota polsek Batu Ampar dianiaya saat melerai keributan di sebuah tempat hiburan malam di kota Batam, Kepulauan Riau. Akibat peristiwa itu, korban mengalami patah kaki dan luka serius di bagian kepala. Dari rekaman CCTV di sebuah bar, sejumlah pemuda yang diduga sedang asik mengkonsumsi minuman keras, mengeroyok seorang anggota petugas keamanan tempat hiburan malam. Mendapat laporan keributan ini, aparat polsek Batu Ampar langsung menerjunkan anggotanya ke lokasi. Namun saat tiba di lokasi di sebuah tempat hiburan malam di kampung Bule, kawasan Jodoh, Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, anggota polisi berinisial HT malah dikeroyok sejumlah pemuda, padahal kedatangan polisi untuk melerai keributan. Akibat penggerakan itu, polisi berpangkat beribka itu mengalami patah kaki dan luka serius di bagian kepala. Masalah pertama adalah kesalahpahaman antara pengunjung dengan pihak dari kafe tersebut, karena kesalahpahaman tersebut terjadi keributan pertama di dalam antara pengunjung dengan security. Karena security merasakan keributan ini sudah mulai memanas menghubungi anggota kepolisian. Datanglah anggota kami ke TKP untuk melerainya. Untuk korban anggota kami atas nama HT, pelipisnya luka, kepala memar, pinggang memar, dan kaki dislokasi kemungkinan patah. Patah. Beliau masih dirawat atau bagaimana Pak? Saat ini yang bersangkutan dirawat di rumah untuk melakukan perawatan ini. Polisi telah menangkap tiga pemuda yang diduga pelaku pengeroyokan, yakni RO 26 tahun, DRS 24 tahun, dan IA 22 tahun. Sementara satu pelaku lainnya berinisial JS hingga saat ini masih dilakukan pengejaran. Para tersangka akan dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman, 9 tahun penjara. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita barang bukti diantaranya satu buah botol, pakaian yang digunakan pelaku, serta dua unit mobil. Muhammad Zulkarnain Purba melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.